Oke guys, jadi buat teman-teman yang mau top up game Call of Dragon, langsung bisa kunjungin website gallerytopupindonesia.com Atau paling gampang kalian tinggal klik link di deskripsi di bawah, dan ini tampilan awal dari website Gallery Top Up Nah disini kalian tinggal cari aja game kesayangan kalian, Call of Dragon, dan ikutin aja langkah-langkah yang diminta Oke, disini kalian tinggal baca aja, dan ini saya pastiin kalian bakal paham kok, ya kan, saya gak perlu jelasin Dan yang paling penting sih, masukkan nomor WA kalian, ya kan Dan misalnya ada kendala nanti, kalian bisa hubungin adminnya, atau ownernya juga bisa, dan ini aktif selama 24 jam Oke, jadi yang mau top up game Call of Dragon atau game lainnya, kalian bisa kunjungin aja Gallery Top Up Indonesia Dan disini saya jamin aman, legal, dan terpercaya Jadi buat teman-teman yang masih ragu, bisa lihat testimoninya aja di social media Call of Dragon Eh, Call of Dragon di Gallery Top Up, karena kebiasaan nih saya sebut Call of Dragon Oke, jadi langsung aja kalian kunjungin disini, ini harganya saya jamin murah sih Ya kan ini murah banget nih, dibanding di dalam gamenya ya Wah ini ada goal chest juga, dana pertumbuhan Oke, kalau saya gak F2P bakal saya sikat nih Oke, jadi langsung aja kita menuju ke video utamanya, thank you Halo guys, kembali lagi di channel Youtube saya Jadi di video kali ini saya akan membahas email yang udah sangat ramai dibicarakan di Discord official Ataupun di beberapa grup, ya mau di grup dalam gamenya, atau di komunitas Farlike, ataupun di Facebook Nah ini banyak banget yang bicarakan hal ini Dan mungkin ada beberapa yang harus saya jelasin Dan mungkin juga kalian belum terlalu paham mengenai apa sih Tamaris ini Ya kan, jadi disini langsung saja kita bahas Nah tapi sebelum itu kita masuk dulu ke dalam hero baru nih Jadi kita udah diperkenalin sama 2 hero baru Yang namanya itu ternyata Bertrand Dan juga Tohar Ya jadi kalau sekilasi gambarnya ini Sudah pasti menjelaskan bahwa Bertrandnya ini terbang Flying hero Dan Toharnya ini kemungkinan besar ya dia yang jalan kaki Ya kan, karena dia cuma punya beruang aja nih Dia ternyata seekor sapi sih Toharnya Ya kan, saya kira dia kayak babi hutan atau gimana Dan ya ini tampilan untuk hero baru nanti Jadi untuk 2 hero baru ini Saya bisa pastikan adalah hero mage Ya kan, atau magic Dan kalian juga bisa mengikuti event yang sedang dibuat Ya kan, jadi kalau kemarin kalian belum beruntung Mendapatkan hadiah Pada saat kalian menebak nama hero baru ini Nah ini saatnya kalian nebak talentnya lagi nih Ya kan, kalau saya sendiri Bertrand ini saya nebaknya itu talentnya otomatis magic Kemudian PvP dan mobilitas Ya kan, karena dia Ya kan, karena dia Hero terbang Jadi kemungkinan besar mobilitas ada di dalamnya Atau kalau bukan mobilitas Kontrol juga bisa Ya kan, tapi PvP itu ya selalu ada di magi Hampir setiap magi ada PvP nya Ya kan, kemudian untuk Toharnya sendiri otomatis Sudah pasti magic Ya kan, kemudian saya nebaknya PvP Dan skill Dan kalian juga bisa ikutin Bisa enggak Atau kalau enggak Kalian pilih Magic, PvP Dan mungkin Control juga Ya kan, kalian tinggal ikutin aja Kata hati kalian Mau pilih yang mana Dan ini langsung eventnya Bisa kalian ikutin di The Bug Talent Hero nih Kalian bisa ikutin disini Ya kan, kalau enggak Kalian bisa ikutin di Facebook Di Instagram Call of Dragon nya juga bisa Ya kan, jadi disini nih Banyak banget nih yang udah nebak-debak Ya kan, kalian bisa nebak Siapa tahu Kalian berhasil nebak Oke, setelah itu Kita langsung aja ke intinya Jadi sekarang Call of Dragon bakal Rombak besar-besaran Dan mereka juga udah menerima Masukan dari hampir Semua Apa ya Dari semua content creator Yang berada di dalam Grup resminya Dan kita disini Pernah menyarankan Setelah season 1 Kemudian lanjut ke season 2 Itu kan aliansi udah bubar Ya kan, tapi setelah itu Di upgrade lagi Aliansinya enggak bubar Kita bisa milih member Ya kan, bisa milih member Bisa milih wilayah afiliasi Dan lain-lain Dan ya, tiba-tiba aja nih Tanpa ada Bocoran atau snake peak Biasanya itu mereka berikan Bocoran sedikit Di Grup resmi content creator Ternyata Enggak ada nih Ya kan, tiba-tiba aja nih Muncul email yang sangat Menggembirakan nih Ya kan Kita langsung aja menuju Ke email yang Ini semua pemain Pasti dapet nih Jadi disini Mengumpulkan Masukan tentang Server awal Ya kan Jadi bukan hanya Content creator Sebenarnya banyak sekali Masukan dari teman-teman Semua yang Di Implementasikan Terhadap game ini Ya kan Jadi kalau kalian Pengen mau Masukin ide-ide kalian Kalian bisa masuk Di suggestion Disini nih Ya kan Kalian bisa masukin Ya kan Kalian bisa masukin ide kalian Kalau memang Masuk akal Dan cukup menarik Kemungkinan besar Mereka bakal Terima Ya kan Tapi kita Langsung bahas aja Disini Tuanku dalam 9 bulan Sejak Oh 9 bulan April ya kemarin April ya 9 bulan Kami telah menerima Banyak masukan Tentang Mempertahankan Server awal Artinya ini Saat ini Banyak banget itu Pemain Yang bertanya Kenapa kita Nggak bisa Kembali ke Server awal Atau Kingdom awal kita Ya kan Dan memang game ini Punya sistem Nggak bisa Kembali ke Server awal Atau Kingdom awal Tapi setelah Adanya masukan Mungkin Game-nya ini Atau Developer-nya Lebih mempertimbangin Lagi Mereka bakal Buat server awal Tapi disini juga Ada yang menarik Jadi kita Lihat aja nih Dan kami Sangat menghargai Pendapatnya Oke setelah Reset musim Tidak adanya Server awal Yang dipertahankan Menyulitkan Penguasa Untuk menciptakan Ruang sosial Yang stabil Dan menemukan Sekutu yang Sedang Yang sejalan Ya kan Karena memang Setiap season itu Walaupun di season Ini kita berteman Season depan itu Kemungkinan besar Bisa jadi musuh juga Ya kan Sama halnya Kemarin Waktu saya Ketemu dengan RK Ya kan RK dan beberapa Aliansi lain juga Itu awalnya Waktu di season-season Kemarin Kita itu selalu sejalan Ya kan Kita selalu sejalan Dengan GRZ juga Kemudian Dengan beberapa Aliansi lain Kita sejalan Sampai di season Dua kemarin Ya kan Season dua kemarin Ya Karena memang Gak ada Musuhnya Dan lain-lain Nah kita yang Mau gak mau Jadi musuh benaran Ya kan Jadi musuh benaran Dan ya memang sih Agak sulit ya Kalau kita gak bisa Temuin Sekutu Apa ya Sekutu yang cukup loyal Ya kan Oke Stabil dan menemukan Sekutu Terlepas dari upaya terbaik Perwira aliansi Setelah melakukan musim baru Hilangnya koneksi Ya jadi memang Sampir setiap season itu Kita punya Diplomator Ya mereka kerja keras banget Ya kan Setiap season mereka harus Bekerja keras Mereka melakukan diplomasi Menjadikan sekutu Dan lain-lain Nanti season depan Begitu terus Ya kan Sampai banyak banget Yang pensi diplomatornya Karena memang ya cukup sulit Diplomasinya Ya kan Kemudian Ya ini menciptakan situasi Dimana mantan sekutu Terpaksa melawan Satu sama lain Ya kan Karena gak adanya Koneksi Di season itu Ya kan Jadi setelah season berakhir Ya udah habis itu Bahas Bahas Sekutunya Ya kan Mempertimbangkan penambahan Server awal Jadi misalnya Kita berasal dari Server 1 Nanti kita bisa Kembali ke Server 1 lagi Dan disitu gak ada Musuh kita Kalau misalnya Servernya damai Aman Sejahtera Nah itu gak ada Ya kan Jadi kita bakal farming Seperti halnya Di Rise of Kingdom Jadi game ini Udah Mengimplementasikan lagi Apa yang sudah ada Di Rise of Kingdom Dan menurut saya sih Ada bagusnya Ada juga Minusnya Ya kan Jadi kalau misalnya Kita kembali ke Home Kingdom Ya gak ada bedanya nih Kita main Rise of Kingdom Sebenarnya Ya kan Gak ada bedanya Cuma ya tampilannya aja Yang beda Ya cuma Ada plusnya juga Ya kan Kita bisa membangun Komunitas Indonesia Ya kan Apalagi memang Sampai saat ini Belum ada Kingdom Indonesia Yang cukup Apa ya Yang cukup Terkenal Atau yang cukup Kuat Ya tapi Dengan adanya ini Ya semoga aja Ada server Indonesia Yang bisa mewakili Atau Apa ya Yang Embel-embel Indonesia Kalau embel-embel Indonesia Udah banyak Maksud saya itu Lebih kepada Server Indonesia Yang kuat dan stabil Ya kan Jadi dengan adanya ini ya Kita bakal ada Namanya Migrasi server Ya kan Kalau kemarin Saya sebutinnya Migrasi season Sekarang udah gak ada lagi Seasonnya Migrasi server Namanya Ya kan Kemudian kita langsung Bahas Yang memungkinkan Penguasa untuk Memilih ke server Awal mereka Kapan saja Dan membangun Pangkalan untuk Bersosialisasi Nah disini Sebenarnya masih Rancu juga Apakah Pada saat season Berjalan Kita bisa kembali Ke server awal Atau gimana nih Atau misalnya Untuk masa Recovery Kita gak bisa lanjut Dulu ke season berikutnya Tapi kita Recovery dulu Selama beberapa Hari Atau beberapa Minggu Sampai Matchmaking selanjutnya Muncul Ya kan Sama halnya dengan Di Rise of Kingdom Ya kan Kemudian Disini langsung Ada penjelasan Apa saja Yang bakal diubah Server awal Akan dipertahankan Secara permanen Jadi server 1 Gak Hanya sekedar Angkanya aja Ya kan Di tampilan profil Sekarang kita Udah punya Home server Atau Home kingdom Ya kan Penguasa dapat Memilih Untuk kembali Ke server awal Di musim apapun Jadi misalnya Kita ingin Memulai season 2 Bisa Kita mau Mulai season 1 Bisa Kita mau Milih season 3 Misalnya Ya bisa juga Ya kan Sesuai dengan Apa yang mereka Katakan disini Bagi penguasa Yang sudah Melewati musim Kami akan Menambahkan server Yang berlokasi Di Tamaris Sebagai server awal Jadi misalnya Gini Misalnya Aliansi TM Memilih season 2 Ya kan Kemudian Aliansi TA Memilih Season 3 Misalnya Artinya Walaupun Sama-sama Server 1 Tapi mereka Enggak Apa ya Enggak Ini Enggak semua Pemain itu Sama halnya Dengan Rise of Kingdom Jadi Enggak semua itu Jadi Mengikuti Rajanya Karena Nanti di game ini Enggak ada sistem Raja Jadi Setiap pemain Punya haknya sendiri Kalau mereka Milihnya Season 2 Ya mereka Bakal Matchmakingnya Dengan season 2 Tapi kalau Mereka Matchmakingnya Dengan season 3 Misalnya Mereka ketemunya Dengan pemain yang Memilih Hal yang sama juga Jadi Walaupun Dalam satu server Ada 3 aliansi Mereka mau Milih masing-masing Season 1 Season 2 Season 3 Itu bisa Menurut Apa yang mereka Jelasin disini Untuk selanjutnya Saya masih kurang tahu Apakah Seperti itu Apa enggak Tapi Karena mereka Bahas ini Logika saya Seperti itu Setelah musim 1 Berakhir Pendaftaran musim Dan pencocokan Akan didasarkan Pada server awal Jadi awalnya Kita bakal Tetap Mengikuti musim 1 Tapi setelah Ini berakhir Kita langsung Bisa milih Mau milih season 2 Bisa Mau milih season 3 Dan seterusnya Bisa Dan ini juga Tergantung Penguasanya Bukan per Aliansi Atau per server Jadi ingat Ini bukan Game Rise of Kingdom Yang misalnya Rajanya milih KVK Tipe ini Semua Mengikuti KVK itu Ya kan Kalau disini Setiap pemain Penguasa Mereka bisa milih Mau milih Season apa Oke Aliansi akan Berafiliasi Dengan server awal Dan tidak akan Dibubarkan Di akhir musim Jadi misalnya Aliansi saya Aliansi TM Saya sudah Dari awal DTM Next season Tidak bakal Dibubarin Ya kan Kecuali Saya Leave Jadi Disini Sebenarnya Saya masih cukup Bingung juga Apakah ini Tergantung Dari leader Aliansi Atau gimana Karena kalau disini Tertulis Ya kita tetap Berafiliasi Dengan server awal Ya kan Aliansi akan Berafiliasi Artinya Aliansi tidak akan Dibubarin Tapi kita bakal Jadi misalnya Dalam satu T Aliansi Memilih season 1 Season 2 Season 3 Ya nanti Mereka bakal Pindah ke seasonnya Mereka masing-masing Ya kan Jadi masing-masing Season 1 2 3 itu ada Aliansi TM nya Ya kan Kalau menurut Darsini Cuma ya Menurut saya sih Tidak mungkin Ya kan Menurut saya sih Kalau di rule Nomor 3 nya ini Hanya leader Aliansi aja Yang bisa milih Mungkin ya Atau perwiranya Ya kan Jadi kalau misalnya Perwiranya mengikuti Mengikuti Season 3 Ya semua Anggota aliansi nya Masuk ke season 3 Ya kan Tapi yang gak tau lagi Karena diatasnya disini Dibilang Penguasa Setiap penguasa Dapat memilih Ke server Musim apapun Ya kan Jadi ya terserah nih Ya kan Saya juga Masih cukup bingung Sebenarnya Kemudian yang paling menarik itu Fitur migrasi Lintas server Akan ditambahkan Sehingga memungkinkanmu Memilih server awal Yang cocok Untukmu Nah disini Dan ini menjadi Cikal bakal juga nih Siapa tau Ada yang Ingin membuat server Indonesia Ya kan Saatnya nih Jadi kalau bisa Ya kumpulin Semua paus Yang ada Di kingdom kalian Atau di server kalian Yang embel-embelnya Ada Indonesia nya Ya kan Seperti misalnya Maspur Kemudian Siapa lagi ya Bupati Misalnya Siapa lagi yang Indo Ya masih banyak sih Sebenarnya Ya kan Di BTR banyak Di P2W Juga banyak Ya kan Di IL banyak Ya banyak sih Sebenarnya Selain itu kami Sedang mempertimbangkan Penyesuaian pada sistem terkait Oke Masukkan Nah jadi Sebenarnya sih Intinya Disini Bakal mirip dengan Rise of Kingdom Ya kan Cuma bedanya itu Disini menurut saya Lebih kepada Individual Ya kan Kalau di Rise of Kingdom kan Tergantung Kingdom nya Atau King nya Mau pilih Tipe KVK nya Seperti apa Kalau disini Ya ini saya masih belum tau Ya kan Karena penjelasan nomor 1 Dan nomor 3 itu Agak berbeda Ya kan Satunya bilang Setiap pemain bisa milih Di bawahnya Katanya Aliansi Mengikuti Afiliasi di server awal Jadi kalau misalnya Saya di TM Masa bisa pindah Ke server Ke season 1 Kemudian teman saya di TM juga Mereka bisa Di season 2 Ya kan Saya gak tau nih Apakah Nanti Di season nya itu Kita gak ada Aliansi Tapi kalau kembali ke Server awal Kita masuk Langsung otomatis Ke TM nya Saya kurang tau Ya kan Kita tunggu aja nih Nanti update nya itu Di bulan 2 Dan Ada bocoran juga Bahwa nanti itu Bakal ada Pet baru lagi Ya kan Pet baru Ya kemungkinan sih Bakal ini Bakal beruang ya Beruang yang mirip Dengan Gambarnya ini Tadi Antara Beruang Atau Mana ya tadi Beruang Naga yang ini Ini kan Naga emas Belum ada kan Naga emas Ya kan Kalau yang Hitam ini Belum ada juga Ya kan Pet yang Beruang hitam Kalau kalian nonton Trailer pet Itu kan Ada naga hitam Itu di awal Nah disini belum ada Jadi kemungkinan besar Ya kalau bukan Naga Naga emas tadi Naga ini Yang berseker ini Ya yang satunya lagi Beruang hitam Ya kan Kita tinggal Lihat aja nih Apakah OP Nggak skillnya Ya kan Jadi oke Jadi sekian aja videonya Semoga kalian terbantu Dan jangan lupa Like, subscribe Dan juga share Dan sampai jumpa Di video selanjutnya Bye 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 bye